Assalamualaikum teman-teman cerita untungs Kali ini cerita untung mengundang kembali Kodonditan Kodonditan adalah seorang mu'alaf yang sekarang tengah aktif melakukan diskusi lintas agama Bagaimana kisah perjalanannya sebagai mu'alaf? Yuk saksikan kisah lengkapnya hanya di Cerita Untungs Kodonditan adalah seorang mu'alaf yang sekarang tengah aktif melakukan diskusi lintas agama Ntar untuk buru-buru diundang karena baru kenal sama beliau Padahal sudah melanglang di dunia Apologet rupanya ya Namanya adalah Donny Tan Assalamualaikum Waalaikumsalam Waduh nama Donny Tan ini menyeruak ketika ada satu konten dimana kemudian viral gitu ya Dan disitulah akhirnya orang paham siapa sih Donny Tan ini Gara-gara konten tersebut kemudian ada beberapa orang yang Coba dong diskusi sama Donny Tan, Donny Tan, Donny Tan Sampai akhirnya beliau menjadi salah satu yang kemudian Tersebut namanya salah satu voice note gitu juga kan Untuk kemudian mereaksi hal tersebut gitu Sejak itu kemudian kita bikin konten Dan kemudian ternyata diantara viewer kita banyak yang akhirnya baru kenal sama Donny Tan Padahal sudah bikin channel Youtube berapa tahun gitu ya Ya mungkin karena sempat beda circle kali Karena dulunya tuh gak tau bahwa ternyata Ada juga yang Apa namanya mempelajari Hal ini gitu ya Dan juga mungkin untuk teman-teman yang Biar gak Tersesat gitu Beliau bikin konten di Youtubenya Yang mengembalikan teman-teman semuanya Untuk kembali kepada akidah yang benar Tapi saya penasaran sama Kodondi nih Kenapa tuh? Kodondi ini kan Ya kalau kita bilang ya Pebelajar ya Baca kitab keakhirannya terdahulu tuh Bukan cuma baca Dibaca Diketahui letaknya Dikumpulin Sampai dikoleksi tuh kitab Coba tunjuk gini Tunjuk-tunjuk gini kamera Coba di Ya tuh Ini apa nih? Itu yang namanya kitab Tanah Oh Tanah ini Tanah itu kitabnya orang Yahudi Yahudi Ini bahasanya Ibrani? Ibrani Ibrani Nanti ini ada Bible-nya Kan bisa bahasanya Ibrani juga? Ada bisa dikit-dikit lah Ini gak jago lah Tapi dikit-dikit aja Ini buku Ortodoks Ya Kalau ini Bible-nya orang Kristen Ortodoks Ortodoks Ini Bible-nya orang Kristen Etiopia Etiopia Ini Bible-nya Kristen Katolik Katolik Wuduh Ini Bible-nya Kristen Protestan Protestan Ini Ini sama sama Katolik Sama sama Katolik Yang ini berani juga nih Ini Ada Ini sama sama ini isinya Tanah juga Tanah juga nih Tapi Torah ini Ini Torah Judea katanya Namanya Yang disini Torah Judea ini Dibandingkan dengan Torah Samaritan Jadi Torah ada dua ternyata Oh gitu Nanti kita bahas Oh Kalau yang ini Saptual Ginta Dari Bible-nya orang Yahudi Yang Tanah ini Bahasa Ibrani Diterjemahin ke Bahasa Yunani Ini Yang menjadi cikal bakal Menjadi Perjanjian lamanya Orang Kristen Oh Bukannya di Tanah-Tanah Bukannya Tanah itu Perjanjian lama Tanah itu adalah Bible-nya orang Yahudi Tanahnya Yahudi itu Diterjemahkan ke Bahasa Yunani Ke sini Kemudian Ya ini Diterjemahkan ke Bahasa Latin Baru menjadi perjanjian lamanya Orang Kristen Oh gitu Itu apa gitu Nah kalau ini Cuman perjanjian baru aja Baru aja Punya Kristen Waduh Jadi Nah berarti kan memang Memang ngulik ya Membaca gitu Ibaratnya kan Nah pertanyaannya Setelah itu kan ada Ada berbagai jenis ya Ibaratnya Ada yang ortodok Ada yang nasiratnya Ada yang katolik Ada yang Apa tadi yang belum Etiopia Etiopian Dan macam-macam gitu Setelah dibaca semua Malah jadinya muslim Ini kan pola yang Pola yang Yang unik ya Ya mungkin Gak sesuai pola gitu Jadi segini banyak gitu Ada beberapa pilihan Malah jatuhnya ke muslim Ini gimana ceritanya awalnya Jadi gini Awalnya Kira-kira itu antara Dari tahun 2007 Sampai 2014 ya 2007 Bokap gue masuk ke Islam duluan 2007? Oh Bokap gue malah masuk ke Islam dulu Dulu apa? Dulunya sempat dari Ke Hucu Terus ke Kristen Dari Kristen Malah ke Islam Tapi dari kecil Saya gak pernah punya Impresi negatif Terhadap Islam Karena saya tubuh besar Juga memang di kampung Yang mayoritas muslim Waktu itu saya cuman Berpikir gini Karena saya kan Sudah familiar dengan Babel ya Jadi saya tau lah Kisah-kisah di dalamnya Jadi saya cuman mikir Islam sama Kristen itu Seperti Dua orang anak Satu bapak Lain mak Gitu lah Gitu ya Misalnya kayak Ishak sama Ismail lah Jadi memang saya berpikir Bahwa Oh kalau Kristen itu Dari Ishak Keturunannya Kalau Islam itu Sudah melalui Ismail Cara beribadahnya Yang berbeda Tapi sebenarnya Ininya sumbernya satu Abraham Saya berpikir Tuh hanya satu Tuh hanya Abraham Waktu itu saya berpikir Tuh hanya Kristen Dan Tuh hanya Islam Itu sama Ternyata Setelah Kira-kira beberapa tahun Sebelum saya melukis Islam Ya namanya Sudah zaman Youtube ya Tau-tau nongol lah Videonya Almarhum Saya akan medidat Saya akan medidat ya Saya tonton habis Nonton video itu Sambil buka Bible Jadi dia ngomong apa Saya buka Dia ngomong apa Saya buka Tau berapa tuh Kira-kira 2012 2012 2012 Itu bukunya dia Ada choice ya Setelah semua video Dia saya tonton Pindah Ke video-videonya Doktor Sakir Naik Tau lah ya Doktor Sakir Naik Nah memang Kedua Dai ini Memang sangat berani Dan memang Sangat menguasai Bible Tapi global konteksnya Waktu itu yang saya lihat Adalah oke Di dalam Bible Ada kesalahan Ayat-ayat Ada kesalahan sains Kemudian ada kontradiksi Terus kemudian Konsep ketuhanannya Juga mereka bisa bantah Dengan begitu Gamblang Waktu saya nonton-nonton video itu Akhirnya saya malah penasaran Bener gak sih ini Bible Ini ceritanya Menurut Dai-Dai itu Dulunya Kodondi masih protestan Protestan Nah setelah saya nonton video-video itu Baru saya belajar ulang Biblenya Ternyata saya juga Setelah belajar ulang Baru tahu Ternyata Bible yang saya pegang Selama itu Saya baru tahu Yang separoh ini Ternyata bukan punya Kristen Yang separoh yang disebut Penjanjian lama ini Aslinya bukan punya Kristen Pernyata siapa? Aslinya itu ini Aslinya adalah kitab tanah Tanah ini adalah Biblenya orang Yahudi Urutannya berbeda sedikit Dengan yang di Biblenya orang Kristen Kalau yang tanah ini Urutannya dari kejadian Sampai dua tawari Kalau yang Kristen Dari kejadian Sampai maliaki Oke narasinya memang sama Tetapi ternyata Saya baru tahu juga Orang Yahudi yang punya Bible ini Itu tidak menerima Perjanjian lama yang di Jadikan Bible oleh orang Kristen Walaupun tanah kita itu Perjanjian lama kan Iya Tetapi tidak langsung Dari tanah menjadi Perjanjian lama Tidak langsung Lewat satu kitab Yang namanya Septuagintan Ada kitab namanya Septuagintan Jadi dari tanah ini Yang tadi bahasa Ibrani Diterjemahkan ke dalam Bahasa Yunani Dari Yunani baru nanti Diterjemahkan ke dalam Jadi apa Latin Baru dari situ Menjadi PL-nya Orang Kristen Tapi Yahudi Tidak terima itu Enggak Ini Terjemahan yang Septuagintan ini Baru ditambah dengan Kitabnya orang Kristen Itu perjanjian baru Perjanjian baru itu Dari Matthew sampai Wahyu Ini ditempel ke sini Ini jadi Bible-nya orang Kristen Ini kan sama-sama Yunani Yunani Barulah diterjemahkan Ke bahasa-bahasa yang lain Setelah itu Baru saya sadar juga Ternyata Ini sebelum ke Bible Kristen ya Di Bible-nya orang Yahudi sendiri Ini juga ternyata Saya baru tahu Ada banyak kesalahan Termasuk kesalahan sains Juga kontradiksi Dan juga Ini Yang disebut tanah ini Ini yang disebut dengan Tanah Judea Atau Yerusalem Ternyata Ada Torah lagi Atau Torah lagi Yang disebut dengan Torah Samaritan Jadi ini sama-sama Torah nih Tapi beda Kalau yang Samaritan Itu hanya lima kitab Musa Kejadian keluaran imamat Bilangan-ulangan Kalau yang di tanah Di dalamnya ada lima kitab Musa Itu ditambah dengan Kitab-kitab Nevi'im Dan kitab-kitab Ketuvim Nevi'im itu kisah nabi-nabi Ketuvim itu tulisan orang-orang bijak Nah Yang khusus lima kitab Musa Yang di dalam tanah ini Ini ternyata Juga ada saingannya Saingannya ini punya Orang Yahudi Samaritan Oke Cerita orang Samaritan ini mungkin Dari berasal dari mulai Jamannya yang apa Pembuangan Babel Orang-orang Samaritan itu Dianggap sebagai orang-orang Yahudi Yang tidak ikut pembuangan Jadi mereka punya kelompok sendiri Sampai sekarang masih ada Jumlahnya sangat sedikit Gak sampai seribu orang Dan mereka mengaku Sebagai penjaga taurat Mereka itu di mana? Di Israel Di Israel atau di Besir? Di Israel Nah Ternyata lima kitab Musa Yang ada di sini Dengan lima kitab Musa Yang punya Samaritan Ternyata ada enam ribu perbedaan Oh Ini kalau ada teks Yang tidak ada tanda bacanya Ini berarti yang punya Samaritan Kalau yang teks Ibrani Jadi yang ada tanda bacanya Atau yang masoretik Ini yang punya Judea Atau Yerusalem Ini Bible-nya orang Yahudi Sekarang kita ngomongin Bible-nya orang Kristen Dari Septuaginta Ditambah dengan perjanjian baru Akhirnya menjadi Bible-nya orang Kristen Ada PL Ada PB Oke Ternyata Kalau kita pelajarin lagi Di dalam kitabnya orang Yahudi Yang disebut dengan Tanah Itu konsep ketuhanannya Itu berbeda dengan konsep ketuhanan Yang dipercaya oleh Seseorang Kristen Oh iya Karena memang Tuhan Yahudi Dengan Tuhan Kristen beda kan Ya Jadi kalau orang Mereka mengakunya sama Orang Kristen juga akan bilang Tuhan kami adalah Tuhannya Abraham Isaac dan Yaakob Orang Yahudi juga akan bilang begitu Yang membedakan adalah Konsep ketuhanannya Jadi kalau di dalam Bible-nya Yahudi Itu mereka akan bilang Tuhan itu bukan manusia Tuhan itu bukan anak manusia Kemudian dia juga Di dalam Bible-nya mereka juga bilang Tuhan itu tidak akan berubah Jadi sebenarnya konsep ketuhanan Yang ada di dalam Kitabnya orang Yahudi Dengan konsep ketuhanan Islam Lebih mirip ya? Sama Sama sebenarnya Jadi tidak mungkin yang namanya Tuhan Sang Pencipta itu Jadi manusia Tidak mungkin jadi anak manusia Dan tidak mungkin berubah Dan tidak ada bentuknya Tidak ada bentuknya Tidak ada wujudnya Tidak ada wujud yang bisa dilihat dengan mata Ini Yahudi Yahudi Tetapi begitu kita masuk ke dalam Kristen Di dalam Kristen percaya bahwa Tuhan itu bisa menjelma jadi manusia Melalui firmannya Yang menjadi Yesus Yesus dijadikan Tuhan Yang punya hakikat sama dengan Bapak Nanti ada lagi Roh Kudus Jadi ada tiga pribadi Yang dianggap mempunyai satu hakikat yang sama Tiga pribadi ini Yesus bukan Bapak Bapak bukan Roh Kudus Roh Kudus bukan Yesus Tetapi bukan tiga Tuhan Tapi satu Tuhan Akhirnya pada waktu saya mempelajari Bible-Bible ini Ternyata konsep ketuhanan Yang di dalam Bible-nya Yahudi Berbeda dengan konsep ketuhanan Ini Kristen Walaupun di dalam Bible-nya Kristen Ada perjanjian lama Yang ayat-ayatnya mungkin sama Dengan yang ada di sini Tetapi konsep ketuhanan Yang di perjanjian lama itu Berubah total di perjanjian baru Oke Satu Kemudian yang kedua Ada konsep yang disebut Dengan konsep Mesias Di dalam Yahudi Ada nubuat-nubuat Tentang Mesias yang akan datang Tetapi menurut orang Yahudi Mesias yang akan datang Itu bukan Tuhan sendiri Yang turun jadi manusia Kalau Kristen mengakui Yesus Sebagai Mesias yang dijanjikan Di dalam PL Tetapi Yesus itu sekaligus Tuhan Yang turun sendiri jadi manusia Itu udah beda kan Padahal dari sumber yang sama ya Sumber yang sama Terus kemudian di dalam Yahudi Itu juga dikatakan Yang Mesias yang akan dijanjikan Yang akan datang itu Itu harus keturunan Daud Ya turunan Daud Yesus di sini Dia kan disebut bahwa Dia lahir dari perawan suci Maria Suaminya oke Yusuf Tapi Yusuf bukan bapak kandungnya Yesus Yusuf ini dianggap sebagai keturunan Daud Tapi kan Yusuf bukan bapak kandungnya Yesus Jadi Yesus ini disebut anak adopsi lah Oke Di dalam tradisi Yahudi Anak adopsi tidak bisa dihaku sebagai keturunan Daud Ya Karena untuk Yahudi Untuk menentukan bahwa dia orang Yahudi itu bukan Itu ditentukan dari darah ibunya Tetapi untuk menentukan dia suku apa Itu harus dari darah ayahnya Sedangkan Yesus bukan anak kandung Yusuf Di dalam bebelnya orang Kristen Yesus diaku atau diklaim sebagai anak keturunan Daud Makanya sebagai mesias yang dijanjikan Kemudian lagi Di dalam bebelnya Yahudi Dikatakan bahwa Mesias yang akan datang itu Itu nanti Kalau di bumi sudah tidak ada perang Sudah tidak ada manusia mengangkat senjata Waktu Yesus lahir Melayani Masih ada perang kan Oh Yahudi aja masih dibawa penjajahan Romawi gitu kan Kemudian ada lagi Di dalam bebelnya Yahudi Dikatakan bahwa Mesias yang akan datang itu Itu datangnya nanti Setelah semua manusia mengenal Hashem Hashem itu Tuhan Tuhan yang maha pencipta Disebut dengan Hashem Hashem itu artinya nama itu Karena tradisi Yahudi Tidak boleh menyebut nama Daripada Tuhan itu Saking mengagumkannya Namanya aja gak disebut Saking sakralnya Untuk nama yang empat huruf Empat huruf itu apa Yod, He, Fa, Fe Yod, He, Fa, Fe ini Kalau orang Israel Atau orang Yahudi Mau menyebut ini Mereka mengganti dengan Adonai Atau Hashem Jadi Mesias yang dijanjikan itu Akan datang nanti Kalau semua manusia di bumi Sudah mengenal Hashem Sedangkan Yesus datang Sampai sekarang Belum semua orang Kenal Hashem Sebenarnya banyak kemintaan Sama Islam nih Sebenarnya 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 ketika Fasenya sudah Selesai mulkan jabarian Orang sudah mengenal Allah Semua Kemudian Nabi Isa turun Lebih mirip ke Islam ya Nah saya lanjutin Satu lagi yang terakhir Di dalam Bibelnya Yahudi Dia tidak mengenal Konsep Mesias yang akan datang itu Datang Menyelesaikan misinya Terus pergi Terus datang lagi Itu gak ada begitu Sedangkan di dalam Bibel Kristen Kan konsepnya Nabi Nabi Apa Yesus itu Yesus Kristus Sudah datang Dan mati Di atas keus salib Untuk menemukan susah manusia Kemudian dia sudah diangkat Nanti dia akan datang lagi Gitu kan Konsepnya berbeda Dengan yang di Yahudi Yahudi gak ada konsep begitu Padahal sumbernya PL nya itu Dari Dari sini juga Nah Orang Yahudi bilang begini Di dalam Bibelnya kita Atau orang Yahudi Itu tidak ada tulisan Di dalam Tanah ini To be continued Gitu Gak ada Selesai disitu Selesai sampai disini Tetapi Di Kristen Di Kristen ditambahkan Dari yang namanya Yang sudah jadi Satwa Ginta Ada lanjutannya Yang berjanjian baru Menjadi Menjadi Bebelnya orang Kristen ini Jadi orang Kristen Seolah-olah Melanjutkan Tanahnya Orang Yahudi Orang Yahudi bilang Tidak ada lanjutan Tidak ada kelanjutan Dari setelah ini Kalaupun ada Yang disebut dengan Perjanjian baru Yang disini Yang dianggap oleh Orang Kristen Sebagai perjanjian baru ini Itu konsepnya beda Orang Yahudi bilang Perjanjian baru Yang disebut di dalam Yeremia 31 itu Itu sebenarnya adalah Perjanjian baru Antara Hashem Dengan bangsa Israel Karena bangsa Israel Sudah sering berbuat dosa Melanggar perintah Tuhan Akhirnya Di stop Sudah kita Stop ya Deal nih Janjian nih Kita bikin perjanjian baru nih Jadi jangan buat dosa lagi ya Istilahnya kurang lebih Perjanjian antara Bangsa Israel Dengan Tuhan Tetapi kalau yang disini Dari Matthew sampai Wahyu disebut Perjanjian baru Dianggap melanjutkan Dari sini Jadi ini beda Beda apa namanya Beda konsep ya Sebenarnya Sebenarnya Yang menciptakan Kristen ini Siapa kalau begitu Yang menciptakan Kristen ini Ternyata orang-orang Yahudi juga Alasannya apa Alasannya gini Bangsa Yahudi Dari mulai mereka hidup Di Mesir Kan kita tahu lah ya Nabi Yaakob AS Punya 12 anak Salah satunya adalah Yusuf Yusuf ini yang Kita juga mengetahui kisahnya Yusuf ini Dimasukkan ke dalam sumur Oleh saudara-saudaranya Kemudian dijual ke Mesir Setelah itu di Mesir Malah Yusuf menjadi pejabat Ya kan Setelah menjadi pejabat Di dalam bebel juga Diceritakan bahwa Saudara-saudaranya pada waktu Kelaparan Mencari makan ke Mesir Ketemu dengan Yusuf saudaranya sendiri Akhirnya Saudara-saudaranya suruh pulang Setelah dikasih makan Kembali ke Mesir Bersama orang tua Satu keluarga nih Satu keluarga besar nih Pergi ke Mesir Untuk hijrah ke Mesir Sampai reman ketinggal di Mesir Tapi setelah sekian Ratus tahun Bangsa ini Yaakob dan Kedua belas anak ini Malah menjadi budak di Mesir Kan begitu Kemudian bangsa Israel Baru dibebaskan oleh Nabi Musa Keluar dari Mesir Masuk ke Tanah Kanaan Ratusan tahun kan Di Mesir kan Ya Orang Mesir yang nyembahnya apa Tuhannya Berhala Berhala Pagan lah ya Pagan ya Kira-kira 430 tahun di Mesir Kemudian pindah ke Kanaan Bangsa Israel ini Setelah masuk Tanah Kanaan Menjadi 12 suku Atau 12 wilayah Setiap wilayah dibimbing oleh hakim Kemudian setelah berapa lama Mereka minta ke nabi mereka Untuk menjadi kerajaan Menjadi kerajaan Israel Akhirnya diangkatlah raja pertama Yaitu Raja Saul Raja Saul menjadi raja Kemudian mati Digantikan oleh Raja Daud Kemudian Raja Daud Digantikan oleh anaknya Raja Salomo Setelah Raja Salomo meninggal Barulah kerajaan Israel Terpecah menjadi dua Israel Utara Israel Selatan Israel yang Utara Itu Dihuni oleh 10 suku Israel Israel Selatan Dihuni oleh 2 suku Israel Yang Selatan ini Suku Yehuda Dan Suku Benyamin Sisanya 10 di Utara Kemudian setelah mereka menjadi Kerajaan Israel Utara Selatan Masuklah bangsa Assyria Menguasai Israel Utara Setelah Assyria Menguasai Israel Utara Tidak lama kemudian Masuklah bangsa Babylonia Menguasai Israel Utara dan Selatan Semua Israel ini Dibuang ke Babylonia Setelah di Babylonia Masuklah Persia Mengalahkan Babylonia Babylonia kalah Bangsa Israel dikembalikan ke Palestina Kembalik Akhirnya mereka membangun Bayat Suci yang kedua Yang pertama dibangun oleh Pada zaman Raja Salomo Persia masuk Digantikan dengan Penguasa yang lain Yunani Alexander the Great lah ya Menguasai banyak daerah Setelah Yunani Baru di abad pertama Diganti dengan Penjajah Romawi Sampai beberapa abad Setelah Masyahi Jadi Kehidupan bangsa Israel Dari mulai Mesir Sampai dikuasai oleh Romawi Itu disitu ada bangsa Assyria Pagan Bangsa Babylonia Pagan Bangsa Persia Pagan Ya kan Yunani Pagan Romawi Pagan Berapa ribu tahun Bangsa Israel hidup Di bawah Bangsa-bangsa Penguasa Atau penjajah Yang Pagan Jadi Mungkin gak ada Bangsa Bagian daripada Bangsa Israel Yang terpapar Dengan ajaran Pagan Udah banget Pasti ada Belum lagi melalui Asimilasi Iya kan Belum lagi ajaran Yang mereka terima Dari bangsa-bangsa lain Jadi Ada Orang-orang Yahudi Yang memang sudah terpapar Dengan ajaran Pagan Atau yang Belakangan dari Yunani Dan Romawi Itu adalah ajaran Hellenisme Mereka itulah Yang menciptakan Kristen Oh Begitu Ada korelasinya gak Sama Dewa-dewa Sebelum Masehi Yang ribuan tahun Sebelum Masehi Yang lahirnya 25 Desember juga Kalau kita perhatikan Kalau kita perhatikan Kita pelajarin buku-buku nih Yang diluar Dari Bible Ada kira-kira 16 Juru Selamat Dunia Yang disalib Sebelum ada Yesus Yang sama di tanggal itu juga Sama Kisahnya kurang lebih sama Jadi Sudah ada Konsep Kekristenan Sebelum ada Kristen Tapi itu radisi Pagan Semuanya Pagan Babylonia Ada Namrus Tamrus Semiramis Ya kan Di Sumeria Juga ada tiga Di Persia Juga ada tiga Di India Juga ada tiga Trimurti Ya kan Di Mesir ada tiga Osiris Horusra Di Eropa ada tiga Nanti ada Dewi Madona Yang dilambangkan Dengan tiga muka Di Eropa Utara Juga tiga Jadi daerah itu Memang sudah ribuan Tahun sebelumnya Sudah biasa Menyembah Tuhan Yang disebut dengan Tuhan Triad Triad itu adalah Yang tiga Tapi satu Satu tapi tiga Kenapa angkanya berhenti Di angka tiga Kenapa Konsepnya mulai dari situ Dari yang triad itu tadi Semuanya sudah triad Makanya pada waktu Kristen Menggunakan konsep Trinitas Ada Bapak Puter Dan Anak Kudus Kenapa Cuma tiga Karena mengikuti Karena mengikuti Yang konsep-konsep Lama sebelumnya Tapi memang Di Injil Dijelaskan Tuhan Tiga Kalau di dalam Bible ini Tidak disebutkan Tuhannya Tiga Tidak Justru Kalau kita perhatikan Dari empat gospel Matthius, Marcus, Lucas, Yohanes Yang menceritakan Tentang Yesus Yesus Di empat gospel ini Selalu mengajarkan Tuhan Cuman satu Yohanes 17.3 Bilang apa Bahwa inilah Hidup yang ngekal Mengenal engkau Engkau ini Bapak Atau Tuhan Sebagai satu-satunya Allah yang benar Dan mengenal Yesus Kristus Yang kau utus Itu sama juga Dengan Dan di ayat lain Nanti Yesus bilang lagi Di Yohanes 13.16 Bahwa seorang hamba Tidak lebih tinggi Dari Tuhannya Seorang utusan Tidak lebih tinggi Daripada yang mengutus Yesus selalu mengajarkan Di dalam empat gospel itu Untuk menyembah Hanya kepada satu Tuhan Bahkan waktu Yesus Dicobai oleh Iblis Matius 4.10 Yesus bilang apa Nyahlah kau Iblis Engkau harus menyembah Dan berbakti Kepada Tuhan Allahmu Atau Allah Tuhanmu Yaitu menyembah Kepada Bapak saja Itu pesannya Yesus Nanti di ayat lain Yesus bilang Bapak saja Iya Yesus tidak pernah Soro nyembah dia Ayat lain itu seperti itu Di ayat lain Nanti Yesus bilang apa Ketika dia mau disentuh Oleh salah satu Apa namanya Pengikutnya Maria Magdalena Dia bilang Jangan kau sentuh aku Sebab aku belum pergi Kepada Bapakku Pergilah Katakan kepada Suruh daramu Aku akan pergi Kepada Bapakku Dan Bapamu Tuhanku Dan Tuhanmu Ngomongin begitu Berarti Yesus ini Punya Tuhan Punya Bapak Yang sama dengan Tuhannya Dan Bapaknya Maria Dan sesudaranya Kan begitu Allahku dan Allahmu Tuhan Bapakku dan Bapamu Pesannya begitu Kita gak usah Tafsir lah Menjadi ahli tafsir Baca begitu Berarti Yesus punya Tuhan Di ayat lain Yesus bilang Engkau satu-satunya Allah yang benar Dan mengenal Yesus itu Yang kau utus Tetapi Itu semua Di dalam Kekristenan Dibungkus dengan Teologi yang tadi Tiga itu Tiga pribadi Yang Yesusnya Tidak pernah Secara eksplisit Disebut sebagai Tuhan Atau yang setara Dengan Bapak Diangkat derajatnya Menjadi Tuhan Sesembahan Hanya ada Beberapa ayat Yang memang Sama teman-teman Kristen itu Dianggap sebagai Bukti bahwa Yesus itu Tuhan Contoh misalnya Yones 13 Engkau menyebut Menurut aku guru Dan Tuhan Memang benar Begitu Bahwa aku adalah guru Dan Tuhan Tetapi kalau Dari teks aslinya Itu berbeda-beda Dari Bible Versi ke versi Yang lain itu Beda-beda Ada yang bilang Junjungan Ada yang bilang Tuhan Ada yang bilang Rabi Baru terakhir yang versi Sekarang Tuhan Oh itu beda Jauh banget Junjungan Rabi Tuhan Sama Tuhan Beda Beda Contoh ya Bias itu berarti Ini contoh aja Yang paling gampang Kita lihat Kenapa enggak Apa kitabnya Pakai bahasa Ibrani aja Ada tekst bahasa Ibrani Ada Bible yang ada Bahasa Ibrani Dan bahasa Indonesia Tapi itu dicetak Secara limited Ada juga Bible Dalam bahasa Arab Dan bahasa Indonesia Tapi itu juga sangat limited Maksudnya kitab itu Turun dengan bahasa aslinya Biar perbedaan Hanya pada terjemahan Ya harusnya kan begitu Tapi enggak Nih kita boleh baca nih 13 nih Kamu menyebut aku guru Dan Tuhan Dan katamu itu tepat Sebab memang Akulah guru Dan Tuhan Sekarang kalau kita baca Yang ini Ini versi juga Ini LAI Ini juga LAI Kamu menyebut aku guru Dan Junjungan Sama enggak Beda sih Beda Nanti ada lagi Bible yang versi lain Kamu menyebut aku guru Dan Tuhan Beda lagi kan Ada lagi yang guru Dan Rabi Tapi kalau yang Beliau mengatakan Aku adalah Tuhan Tidak ada Tidak ada Bahkan Di Matthew 4.10 Yesus menyuruh Iblis Untuk pergi Dan hanya untuk Menyembah dan berbakti Kepada Tuhan Alamu saja Misalnya satu buku ini Enggak ada Beliau bilang Menegaskan Biar orang enggak rancu Tuhan adalah dia Gak ada Jadi kalau yang Mau dianggap Mendekati Itu tadi Yang Yonas 13.13 Tetapi versi-versi yang lain Kok bisa beda Oh cuma ini ya Tadi ya Gara-gara fakta-fakta Inilah itu Jadi ada Nanti mungkin ada Ayat-ayat lain Yang dianggap Sama teman-teman Teman-teman kristian bukti Bahwa Yesus adalah Tuhan Yonas 8.58 Sebelum ada Abraham Aku sudah ada Tapi itu maksudnya Nanti juga bisa dijelaskan lain Nanti ada lagi Mungkin yang disebut Dengan aku dan Bapak Adalah satu Yonas 10.30 Tapi satu Satu dalam apa Satu dalam hakikat Apa satu dalam tujuan Karena kalau kita lihat Ayat-ayat sebelumnya Itu membicarakan Tentang pekerjaan Yang telah dikerjakan oleh Yesus Sesuai dengan Apa yang diperintahkan Bapak Berarti kan satu misi Itu dianggap sama teman-teman kristian Sebagai bukti Bahwa Yesus itu Tuhan Jadi ayat-ayat seperti itu Memang Tidak eksplisit Yang tadi Cuma kelihatan eksplisit Cuma yang Yonas 13.13 Tapi ada perbedaan Tapi ternyata ada perbedaan Di versi-versi lain Awalnya gimana Sampai tertarik Untung ngulik Banget begini Ibaratnya Apa emang Kepengen jadi apolog Awalnya enggak Awalnya enggak Kepengen jadi apolog Kepengen ketertarikan itu aja Awalnya karena saya ingin membuktikan Bahwa sebenarnya Bible saya benar Awalnya begitu Karena kan saya nonton videonya Almarhum saya Amin tidak Jadi pada waktu dia ngomong Saya buka Bible Saya cek apa yang diomongin Eh ternyata benar Akhirnya Setelah saya belajar Tambah banyak Tambah dalam Tambah dalam Baru ketahuan Oh ternyata Sebenarnya Kristen ini Konsep ketuhanannya Beda dengan Yang dari Yahudi ini Kalau yang Yahudi ini Pure monoteisme Ternyata di dalam Kristen Itu tidak bisa dibilang Pure monoteisme Karena walaupun Mau dibilang Tuhannya satu Tapi pribadinya ada tiga Dan Tuhan bisa jadi manusia Yang tidak sama Dengan konsep ketuhanan disini Apakah ini juga mungkin Sebabnya Yahudi itu Begitu membenci Pak Kristen ya Bisa jadi Mereka kan selalu menganggap Bahwa Bahwa teman-teman Kau penasaran itu Pagan Bisa jadi Karena begini Jadi menurut orang Yahudi Kristen itu Andalah disebut sebagai Avodhah Zara Avodhah Zara Avodhah Zara itu Atau boleh disebut sebagai Adoletri Menyembah berhala Berhala yang siapa? Ya Yesus itu Menurut orang Yahudi Karena Kristen menyembah manusia Atau menyembah Tuhan yang jadi manusia Atau manusia yang jadi Tuhan Pokoknya manusia aja Tidak menyembah hasem Jadi artinya Selain mereka menyembah hasem Mereka juga menyembah Yesus Sebagai Tuhan Mereka juga menyembah Roh Kudus Sebagai Tuhan Jadi kalau dalam Yahudi Tidak ada prinsip Tuhan jadi manusia Dan tidak ada konsep Trinitas Dalam sini Makanya Islam Itu mendapatkan Kedudukan yang terhormat Di mata orang Yahudi Karena menurut Menurut Yahudi Islam juga Pure monoteisme Tidak ada yang namanya Penyembahan berhala Di dalam hati Dan bibir orang Islam Menurut orang Yahudi Saya pernah Berdiskusi langsung podcast Dengan Rabbi Tophia Singer Rabbi Tophia Singer Ini sengaja saya tanya Rabbi Kalau menurut Rabbi Tuhannya orang Yahudi Dan Tuhannya orang Kristen Dan Tuhannya orang Islam Itu sama atau beda Dia berani mengatakan Bahwa Tuhannya orang Yahudi Dan Tuhannya orang Islam Itu sama Yaitu Tuhannya Abraham Yaakub Isaac dan Yaakub Tetapi kalau Tuhannya orang Kristen Itu berbeda dengan Tuhannya orang Yahudi dan Islam Kenapa? Karena Tuhannya orang Kristen Itu mempunyai pribadi lebih dari satu Dan mereka menyembah berhala Siapa? Yesus itu yang dianggap berhala Oleh orang Yahudi Oke Karena Yesus itu dianggap sebagai Tuhan Makanya disebut mereka Abu Dazzara Penyembah asing Itu sebabnya Kalau lagi di Ada upacara Kerana kekristenan di Apa namanya Di Israel itu Dirudahin Atau juga mungkin diusi Ya Boleh pakai baju yang ada logo saleb gitu Betul Nah satu lagi Orang Yahudi Itu ada hukumnya begini Kalau Seorang Yahudi Pergi ke suatu tempat Di tempat itu tidak ada sinagog Ya rumah ibadah mereka Mereka boleh beribadah di masjid Di masjid ya Boleh masuk ke dalam masjid Boleh beribadah di dalam masjid Kenapa Karena mereka menganggap masjid adalah tempat menyembah Tuhan yang Esa Tetapi mereka dilarang masuk ke dalam gereja Kenapa Karena di dalam gereja adalah tempat penyembahan berhala Yesus itu Itu Rabi Taufi Asingkar yang ngomong sendiri Makanya agak unik bahwa sebenarnya Permasalahan dengan Yahudi Berarti permasalahan dengan Yahudi dengan Nasrani itu adalah permasalahan Karena Yahudi menganggap Nasrani ini pagan gitu kan Akidah lah gitu ya Tapi kalau Yahudi dengan Islam adalah Memang sama-sama merasa Tuhannya Tuhannya di Tuhan yang sama Cuma merasa mana yang lebih spesial kan gitu Iya Klaim-klaiman kan Iya Ini gue yang punya Ini gue yang punya kan gitu Betul Soalnya kalau kita manang dari sisi yang fair ya Betul Cuma memang Jadi pertanyaan kenapa Nasrani disini memihak kepada Yahudi Ya mereka mau disebut sebagai bagian dari Israel Karena mereka menggunakan setengahnya adalah kitabnya orang Yahudi Makanya mereka menganggap diri mereka adalah Israel secara rohani Oh Padahal disitu yang mati-matian untuk menjaga tempat kelahirannya Nabi Isa atau Yesus itu orang Islam padahal Iya Iya Yang ngancurin Yahudi padahal Iya Nah Yahudi dengan Islam Memang Yahudi tidak menerima Nabi Muhammad SAW Karena apa Karena Dianggapnya bahwa Nabi Muhammad SAW itu bukan keturunan dari bangsa Israel Iya cabangan Isaac Ismail lagi ya Itu yang paling utama ya Tetapi secara akidah Mereka mempunyai rasa hormat yang tinggi terhadap Islam Karena Islam disebut sebagai agama yang pure monotheistic Dan ciri-cirinya agama yang punya yang pure monotheistic itu Punya Qiblat Punya semacam tempat yang ritual suci untuk beribadah gitu Mereka juga punya Qiblat ke bayi suci Nah karena bayi suci sudah hancur Yang anda cuma tinggal tembok ratapan itu Islam punya Qiblat Kaabah Dulunya Qiblatnya adalah ke Baitul Magdis Dulunya Qiblatnya sama tempatnya berarti Sama Cuman ya akhirnya kan dipindah Kaabah Nabi pengen supaya kita tuh dibedakan gitu lah Dengan Yahudi Nah bedanya apa Kenapa dulu pada waktu saya pencarian Pada waktu saya masih Kristen Begitu saya tahu konsepnya sudah berbeda seperti itu Akhirnya kan saya harus balik dulu nih Ke induknya dia nih Ke induknya Kristen Induknya Kristen kan disini Pada waktu saya belajar disini Agama ini adalah agama yang sangat eksklusif Tadi Mas Untung bilang ya Eksklusif gitu kan Jadi kalau bukan Yahudi Ya dianggapnya bukan Setelahnya disebutnya mereka Goyim Goyim itu bangsa-bangsa Atau mereka sebut Di luar Yahudi sebagai Benenoah Keturunan Nabi Nuh Ada hukum tertentu Khususnya untuk memang Benenoah Tetapi agama Yahudi ini atau Yudaisman ini adalah agama eksklusif Benenya itu Bin ya? Beney Bin Ben, Bin, Beney sama Nah di dalam Yahudi Mereka boleh gak dari orang yang mau masuk agama mereka? Boleh Boleh Tetapi Secara darah Mereka tetap dibedakan Jadi tadi saya bilang Kalau orang untuk diakui sebagai orang Yahudi Dia bisa dilihat dari darah ibunya Sebagai orang Yahudi Tetapi kalau untuk menentukan kesukuannya Harus dari darah ayahnya Jadi kalau kita lihat Pada waktu saya mencari Akhirnya saya melihat gini Oh kalau di Yahudi itu eksklusif Dan mereka menganggap Mereka sebagai bangsa pilihan Tuhan Iya kan? Di Kristen sudah jelas begitu Kalau orang yang melihat agama yang lain Oh ini ada agama Tapi kok pakai kasta gitu Ada yang kasta Ada agama lagi Yang hanya mengajarkan Istilahnya seperti filosofi aja gitu Tidak menonjolkan Ciri-ciri atau karakteris itu hanya gitu Cuma filosofi gitu Dan saya juga melihatnya begini Agama ini Ini Yudaisme Dari kata Yahudi Atau Yehuda Itu adalah nama keempat Daripada Nabi Yaakub Yahudi Yehuda itu adalah Nama daripada anak keempat Nabi Yaakub Kristen Kristus Adalah gelar daripada Yesus Nanti ada lagi agama Hindu Hindu adalah nama tempat Dimana agama Hindu berasal Buddha Itu adalah gelar Daripada Sidarta Gautama Yang sudah mendapat pencerahan Jadi ini ada nama orang Ini ada gelar orang Ada nama tempat Ada gelar orang lagi Islam bagaimana Islam? Waktu saya lihat Islam Kok bukan nama tempat Bukan nama orang Bukan gelar orang Tapi kata kerja Atau kata perintah Berserah diri Berserah diri Patuh Patuh Taat Tunduk Selamat Damai Damai Persistens Integrity Kok agama Nama agamanya Kok artinya Suruh berserah diri Kira-kira Ini agama buatan manusia Atau agama yang membenar-benar Diturunkan Sama menciptakan manusia Pertanyaan awal saya Terus juga Mempelajari lagi Kok Islam Oh ternyata Islam Mengklaim Bahwa agama Islam Itu adalah agama Rahmatan lil'alamin Rahmatan lil'alamin Artinya agama Untuk semua manusia Agama yang Tidak mengenal ras Tidak mengenal etnis Tidak mengenal diskriminasi Saya perhatikan Orang kalau masuk masjid Yang datang duluan Dia akan menempati Sof paling depan Mau itu Mau itu Obey sekalipun Mau Obey sekalipun Dia datang duluan Karena dia lebih bertakwa Dia lebih Dia lebih fokus Dia menempati Sof depan Tapi kalau Presiden datang telat Dia gak bisa Menggantikan orang Sof depan Untuk mundur Digantikan presiden itu Gak bisa Jadi di dalam Islam Ternyata yang saya lihat Gini mas Tidak ada diskriminasi Tidak ada perbedaan jabatan Tidak ada sosial Tidak ada ras Tidak ada etnis Bahkan kalau si Obey ini Lafalnya bagus Bisa jadi imamnya Imamnya presiden Betul Betul Jadi Di dalam Islam Yang akhirnya Menggugah perasaan saya Untuk mendalami Islam Lebih jauh mas Itu adalah Kotbah dari Nabi Muhammad Sebelum beliau wafat Orang Arab Tidak lebih baik Daripada orang non-Arab Orang non-Arab Tidak lebih baik Daripada orang Arab Yang lebih baik Di antara mereka Adalah yang Takwa Itu adalah Ayat anti-resis Anti-rasis kan Saya cari Arti takwa itu apa Arti takwa itu Artinya hanya Menjalankan perintahnya Menjauhi larangannya Oh So simple So simple gitu Terus apa buktinya Bahwa Islam itu Adalah agama Yang benar-benar Turun daripada Yang menciptakan Langit, bumi, dan manusia Kan harus saya cari itu Saya sudah menemukan Di dalam Kesalahan dalam Saya sudah menemukan Banyak kontradisi Dan kesalahan di dalam Tanah Tinggal Quran dong Saya cari dong Kalau Hindu Tadi ada kasta Buddha Itu cuma filosofi Agama ini Diberi nama Islam Orangnya Muslim Muslim ternyata adalah Orang yang berserah diri Hanya kepada Situ pencipta Aslama Aslamu Jadi pada waktu Saya ingin membuktikan Bahwa benar Islam adalah agama Yang diturunkan Oleh yang menciptakan Manusia dan alam semesta Saya pelajari dong Quran Ternyata di dalam Quran Banyak ayat-ayat Yang berhubungan Dengan sains Yang ternyata Sudah terkonfirmasi Baru pada zaman sekarang Ada jarak Ratusan Bahkan ribuan tahun Semenjak Quran itu Ditulis Pada waktu Ayat itu Ditulis Dalam Quran Mungkin orang-orang Arab pada zaman itu Tidak ngerti Maksudnya apa ya Kalau besi diturunkan Dari langit Supaya bermanfaat Bagi manusia Al-Hadid Bagaimana ceritanya Orang zaman dulu Orang yang besi Dari dalam Turut bumi Padahal dari langit Memang turun dari langit Jatuh di permukaan bumi Tapi itu bukan Sampai dikerak bumi Hanya di permukaan bumi Yang bisa dieksplorasi Oleh manusia Ternyata besi itu Bener Menurut NASA Memang tidak berasal dari bumi Tapi berasal dari luar angkasa Kemarin Megan Megan yang di Apa Kaget juga Gara-gara Ternyata cahaya bulan Adalah pantulan dari matahari Padahal di zaman itu Belum ada yang keluar angkasa Tuh Di abad 19 Baru orang tahu kan Saya cari tahu Pernah nggak Nabi Muhammad SAW itu Ke selat Jilberator Di Sepanyol Di selat kan Ada selat kan Ada laut yang tidak ketemu begini Saya cari hadisnya Ada nggak Nabi pernah ke Sonong Lihat gitu Nggak pernah Saya cari lagi hadisnya Nabi pernah nggak Punya Kesempatan Bisa naik gunung yang paling tinggi Sampai dia sesak nafas Nggak bisa nafas Belum pernah Belum pernah Nggak ada ya Tapi beliau mengungkapin Kalau kita di Tempat lebih tinggi Sesak nafas kita Sesak nafas Sesak nafas Seperti orang mendaki langit Kapan orang tahu Bahwa kalau kita makin ke atas Oksigen makin tipis Ternyata baru dapat ke 17 Mas Bener Tahun 1648 Seorang penemuan Namanya Pascal Dia yang pertama kali tahu Bahwa oksigen di atas Makin ke atas Makin tipis Barulah setelah itu Diteliti lah Oksigen-oksigen Ilmuwan-ilmuwan di Perancis Dan segala macam Akhirnya saya mengambil kesimpulan Nggak mungkin Quran karangan manusia Dan ternyata Kalau setelah saya baca Artikel-artikelnya Ada seorang profesor Namanya profesor Kate Elmore Dia adalah seorang guru besar Tentang embriologi Bukunya dia Dipakai di seluruh universitas Yang belajar tentang embriologi Akhirnya dia sampai datang ke Arab Saudi Membuat konferensi pers Dia berani mengatakan Sebagai orang Kristen Bahwa Quran itu Bukan karangan Nabi Muhammad Tapi Quran itu Berasal dari Tuhan yang mencipta alam Seorang profesor Doktor embriologi Ngomong begitu Walaupun dia nggak masuk Islam Nggak masuk Islam Karena apa? Karena dia dari kecil Diajarin Tuhannya sama Begitu Dia seorang Kristen Presbyterian Sudah diajarin begitu Ya itu nggak masalah Tapi banyak juga Profesor-profesor lain Yang masuk Islam Karena Ayat-ayat dalam Quran Kita juga lihat channel Bukan channel Muslim Namanya There is no class Ngebahas mengenai sains Kemudian Dia menemukan Semua dari sains itu Ada dari Quran Dalam Quran Ini yang Yang menulis buku ini Pasti adalah Yang membuat bumi ini Betul Jadi kalau kita baca Quran Kita sebagai orang yang Tidak pernah baca Quran Kalau kita baca Quran Kita akhirnya mengetahui gini Yang menulis Quran ini Adalah yang menciptakan manusia Bumi dan langit Karena apa yang diceritakan Di dalam Quran Menceritakan tentang Asal-usul manusia Dari mana manusia itu berasal Untuk apa manusia itu diciptakan Dan kemana manusia nanti setelah mati Semuanya ada di situ Bumi juga begitu Alam semesta juga begitu Langit, bintang juga begitu Ditulis di sini semua Kalau bukan yang menciptakan Dia tahu dari mana Terbuktinya baru sekarang Baru di abad 19 Di dalam sebuah big bang Misalnya Di Quran ada kan Di Quran disebutkan Pada mulanya Langit dan bumi kami satukan Kemudian baru kami pisahkan Baru 50 tahun yang lalu Mungkin ada di awad big bang Alam semesta mengembang Mengembang Expanding Tetap expanding Gunung itu ternyata Seperti pasak Anda seorang profesor Namanya Frank Menulis buku Judulnya The Earth Gunung disebut sebagai Peg atau stake Peg atau stake kan sama dengan pasak Ini tanah Ada gunungannya Di bawahnya ternyata ada akar yang jauh ke bawah Gunung Everest 8800 meter Atau 9 kilo lah Itu yang keluar ke atas Yang tinggi ke atas Yang di bawahnya Berapa mas? 125 kilometer Jadi Maku ya? Maku Dari mana teori gunung sebagai pasak? Sejak kapan adanya? Di zaman sains sekarang? Setelah sains ilmuwan-ilmuwan tahu bahwa ternyata benua-benua kita itu adalah lempengan Lempengan-lempengan itu Distabilisasi dengan gunung-gunung itu Malah yang unik baru tahu kemarin Dulu waktu yang keluar di Kuran Bahwa kepulauan itu bergerak seperti awan Kan diketawain orang dulu kan? Gunung bergerak juga loh mas? Iya bergerak Gunung juga bergerak Walaupun cuma satu sendi setahun Tapi bergerak Bagaimana caranya mas? Pulau-pulau bergerak seperti awan Akhirnya baru di zaman 19 Ada teori yang mengatakan Dibikin timelapse Pergerakan kepulauan Dicepetin Dia punya kesimpulan bahwa Jadi kepulauan itu bergerak seperti awan Sekarang dari mana Ayat-ayat seperti itu dalam Kuran bisa Dikarang oleh seorang yang ummi Iya mas Yang zaman dulu juga Kalau mau cari termenya Panjaya Teori Panjaya itu Pergerakan kepulauan Dan banyak sekali mas Akhirnya pada waktu saya menemukan hal-hal seperti itu Kan saya jadi bengong Dari mana Nabi Muhammad bisa ngarang Ayat-ayat seperti itu Jadi akhirnya setelah saya melihat seperti itu Karena saya sudah kadung mempelajari ulang Bable Sakya Mau gak mau kan saya harus seobjektif mungkin Memandang Kuran Oke Bible saya sudah lihat Oh ini ada banyak permasalahan Kuran Anda gak punya permasalahan yang sama dengan ini Ternyata saya gak nemu Dan bahwa waktu saya membaca pertama kali Kuran Ini yang nulis kayaknya sombong banget Sombong banget Maksudnya Biasanya kalau ada kita makalah kan Maksudnya Iya Mohon maaf kalau ada kesalahan Iya Mohon maaf kalau ada kekurangan Ini gak malah apa Malah Allah SWT menantang Eh manusia Kalau yang bisa bikin Kuran satu surah aja Kalau gak bisa sendiri Bawa temennya Bawa jin kalian Berani-beraninya nantang manusia Dan jin untuk membuat satu surah Satu ayat aja kan? Satu surah Satu surah? Satu surah Dan Sampai sekarang ada gak yang bisa bikin? Gak ada Yang nyoba banyak Yang nyoba banyak Salah satu apologet krisen yang saya tahu Namanya George Soros Mencoba membuat Kuran Saya beli tuh di Amazon Saya kirim ke MUI tuh Jauh sekali dari Elekuensnya Bahasa Arab di Kuran Nah uniknya bahwa Kuran ini Komanya dirubah aja orang tahu Tau Gak usah koma Tanda baca Dulu waktu saya juga mungkin agak Apa namanya Ya Lihat-lihat sedikit gitu ya Jadi baratnya Kalau mungkin ada Dora yang mau datang Dia mengambil semua kitab suci Dulu dunia Dia hilangin sama dia Yang ada dalam waktu gak nyampe sejam Kuran Karena anak kecil-kecil lapal gitu Betul Nah jadi gini Saya juga mau nyampekan gini Bible dengan segala versinya Kalau semua hard copy Soft copy-nya Dimusnahkan Di seluruh dunia Bakal ada Bible lagi gak? Tidak ada Tidak akan Bible Bakal ada Bible lagi Ya Maksud saya hard copy Soft copy Semua Bible yang di seluruh dunia Dimusnahkan Tidak akan ada lagi Bible Karena tidak ada Tidak ada orang yang hafal dengan Bible Tetapi kalau Quran Semua mushaf Semua soft copy Dimusnahkan Dalam waktu singkat Bisa ada lagi Kenapa? Karena Quran dijaga Melalui hafiz-hafiz Quran Ya ada di hatinya Si para pengapal Quran Habiz-habiz Quran Berapa juta orang sekarang yang hafiz Quran Kok bisa Satu kitab Dihafal Bahkan oleh seorang anak pun Pada proses Perjalanan ini Kok Doni Sempet gak Tabayun dululah gitu Jangan-jangan Kesalahan atau juga Menganggap bahwa Kesalahan-kesalahan dari kitab-kitab Yang Kalau dibaca sebelumnya Adalah karena Salah penafsiran dari pribadi Jadi saya juga mempelajari Tafsir Bible commentary ya Kalau di Kristen bilangnya Juga mengenai konsep teologinya Konsep keselamatannya Semua sudah saya pelajarin Jadi saya sudah tahu Di Kristen ini ada kelompok ini Yang dengan pemahaman teologinya Seperti ini Anda ada kelompok lain lagi Dengan pemahaman yang lain Kelompok lain lagi Dengan kelompok lain yang lain Kalau tadi saya bilang Yang ini kitabnya orang Yahudi Kemudian menjadi kitab ini Ditambah dengan penjanjian barunya Orang Kristen Blek Menjadi kitabnya orang Kristen Orang Mormon Pinter Kitabnya orang Kristen ini Ditambah lagi dengan Kitabnya orang Mormon Jadi kitabnya orang Mormon Jadi Injil Mormon beda lagi? Ada lagi Tapi juga menggunakan Dua kitab ini Ini kan sudah Dua ini sudah menjadi Kitabnya orang Kristen Sama orang Mormon Tempelin lagi Satu lagi kitab mereka Menjadi kitab Mormon Nah jadi Sama orang Kristen Mormon disebut bukan Kristen Jadi orang Kristen Yang punya kitab Yang separuhnya Punya orang Yahudi Diambil sama Mormon Ditambahin dengan kitab Mormon Menjadi kitabnya orang Mormon Sekarang Berarti orang Kristen Sudah bisa merasakan Kitabnya diambil oleh Kelompok lain Ditambahin dengan kitab lain Disebut sebagai kitab Mormon Pertanyaannya nih ya kok Apa tujuannya orang-orang Mormon itu Untuk kemudian Merubah ini kan Kalau untuk misalnya Tujuannya buat Hidayah Makin jauh dong Kalau misalnya ada penambahan lagi Yang Mormon itu Pendirinya Mengaku sebagai nabi Di mana sini Mormon Joseph Smith dari Amerika Dia mengaku sebagai nabi Nah Perasaannya orang Kristen Tahu dong Kitabnya Diambil sama orang lain Ditambahin dengan kitab mereka sendiri Sebut kitab Mormon Orang Kristen Harusnya bisa memahami dong Perasaannya orang Yahudi Kitabnya orang Yahudi Diambil menjadi kitabnya orang Kristen Tapi udah pernah nyoba dialog Dengan mereka yang Faham Sudah 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 Sampai sekarang masih dialog nih Justru sekarang lagi nyari Jadi sampai sekarang Kan sering dialog-dialog Belum ada yang menemukan Apa namanya Mengembalikan Trustnya itu Gini Jadi gini Di dalam kitabnya orang Yahudi Tidak ada yang namanya Satupun nubuat untuk Yesus Di jajan baru Menurut orang Yahudi Di dalam kitabnya Yahudi Tetapi setelah ini Menjadi ini Di sini Kitab yang sudah diterjemahkan Kedalam bahasa Yunani ini Di resensi Tahu ya resensi ya Di resensi oleh bapak-bapak gereja Dari mulai abad ke-2 Ketiga ke-4 Sehingga Kitab ini Yang dari bahasa Ibrani Menjadi Yunani ini Menjadi seolah-olah Berbicara mengenai Yesus Di perjanjian baru Gitu loh Jadi ini setelah dijadikan satu Orang Kristen akan klaim Bahwa Yesus Yang di perjanjian baru itu Sudah dinubuatkan Di dalam PL Ya Tetapi sebenarnya Kalau kita Tanya ke Yahudi Yang punya kitab ini Ada gak di dalam sini Nubuat untuk Yesus Tidak ada sama sekali Ya karena Bawa contoh Belum lahir juga Hah Namanya nubuat kan Namanya belum lahir Tetapi Tidak ada Nubuat satupun Untuk Yesus Di dalam perjanjian baru Menurut orang-orang Yahudi Yang punya kitab ini Disini gak ada? Gak ada sama sekali Tapi mengenai Muhammad Muhammad ada gak? Nah Kalau untuk klaim Nabi Muhammad SAW Itu kita juga harus Berbicara mengenai konteks Saya Gini Kalau kita baca surat di Quran Di surat Al-A'raf 157 Mereka beriman Kepada seorang Nabi yang ummi Ya Terus Yang namanya Tertulis di dalam Taurat dan Injil Oke Karena saya sudah mempelajari Kitab ini Kitab ini Kitab ini Saya sudah berani Mengambil kesimpulan Bahwa Yang disebut dengan Taurat Zabur Injil Yang disebut oleh Quran Itu bukan Bible-nya orang Yahudi Bukan Bible-nya orang Kristen Oke Jadi kalau di dalam Surat Al-A'raf 157 Dikatakan bahwa Namanya tertulis Dalam Taurat dan Injil Kalau disini Gak ada namanya Wajar Karena ini bukan Taurat dan Injil Ini maksud Quran Oh iya Jadi begini Umat Nasrani itu Merasa bahwa Bible adalah Kepanjangan dari Taurat ya kan Mereka klaim Bahwa inilah Taurat dan Injil Yang ada Dikiriman oleh Nabi Musa dan Yesus Tetapi Kalau kita baca Empat gospel disini Apakah ini adalah Injil yang dimaksud oleh Quran Quran Apa Injil Yang dimaksud oleh Quran Itu kan adalah Wahyu-wahyu Wahyu yang diterima oleh Nabi Isa al-Masih Untuk Bani Israel Pada zaman itu Sedangkan Yang menulis Empat gospel ini Ada Matthius Marcus Lukas Yohanes Apa yang nulis Yesus Kan bukan Satu itu Kedua Ternyata nama-nama Di dalam gospel ini Matthius Marcus Lukas Yohanes Itu adalah nama-nama Yang diatributkan Oleh Bapak-Bapak gereja Di abad kedua Siapa Bapak-Bapak gereja Yang pertama Santo Papias Tahun 135 Masehi Yang kedua Santo Irenius Tahun 185 Masehi Mereka ini Yang mengatributkan Nama-nama Oh ini tulisan Matthius Oh ini tulisan Marcus Oh ini tulisan Lukas Oh ini tulisan Yohanes Bisa aja salah Padahal Nama-nama ini Itu hanya atribut Di dalam Empat gospel ini Tidak ada Satupun ayat Ngaku Saya bernama Matthius Saya bernama Marcus Saya bernama Lukas Saya bernama Yohanes Tidak ada Jadi empat gospel ini Semua penulisnya Adalah anonim Jadi tidak Matius siapa Tidak ada namanya Matius bin siapa Itu tidak ada Tidak Itu hanya atribut Dari Bapak gereja Zaman sekarang Ada sebuah website Namanya USCCB United States Conference Council of Bishops Konferensi wali-wali gereja Amerika Serikat Di website mereka itu ada Bible Setiap kitab Itu ada pendahuluannya Introduction Untuk empat gospel yang ada di dalam Bible Mereka sudah berani menyatakan Bahwa bukti-bukti yang ada Tidak mendukung Bahwa si penulis itu Bernama Matthius Marcus Lukas Lohanes Jadi artinya Tambahan lagi Bahwa Ahli-ahli perjanjian baru zaman sekarang pun Sudah berani memastikan Bahwa penulis-penulis Empat gospel disini Ini pertama Bukan saksi mata langsung Bukan juga orang-orang Yang mengenal saksi mata langsung Jadi artinya Orang-orang yang menulis Empat gospel itu Adalah orang-orang Yang tidak pernah bertemu langsung Dengan Yesus Orang-orang yang tidak pernah Jalan-jalan bareng Yesus Karena semuanya kan Ibrani terus dalam bahasa Yunani Dan dengan Yesus dalam bahasa apa ngomongnya Ibrani Aramaik Ibrani atau Aramaik Aramaik bahasa sehari-harinya lah Ibrani mungkin bahasa Lebih luas lah Yang keempat itu Awalnya udah langsung Yunani Semuanya Yunani Itu Interesting Dan Murid-murid Yesus sendiri Di dalam Kisah para rasul Disebutkan sebagai Orang-orang yang tidak terpelajar Bagaimana Orang-orang yang tidak terpelajar Bisa nulis dalam bahasa Yunani Mereka orang-orang yang sehari-harinya Ngomong aramaik Ya ini menarik ya Untuk kemudian Dikulik lagi ya Untuk teman-teman yang mungkin Lagi ke Apa namanya Bisa Mungkin berdialog dengan Kododi Jika mungkin rasa Saya tahu ini asal dari mana Saya Ini bagaimana Dibuka kan nih Dibuka Kesempatan untuk diskusi ya Jadi saya memang sedang mencari Pendeta-pendeta Yang mau berdiskusi dengan saya Terutama mengenai Nubuat Yesus di PL Jika ada ayat-ayat Yang mereka sebut Sebagai bukti Bahwa itu adalah Nubuat Yesus di perjanjian lama Saya tinggal pakai ini Mas Sebutin ayatnya Saya buka disini Nanti saya bisa bongkar Dengan empat pendekatan Pertama dari linguistik Kemudian dari konteks Kemudian dari perspektifnya Yahudi Kemudian dari sejarah Tidak ada yang namanya Nubuat Yesus Di dalam kitabnya orang Yahudi Kalau orang Kristen bilang Yesus dinubuatkan di PL Itu adalah Klaim mereka Klaim sepihak Tapi kalau kita kembalikan Ke dalam Bible-nya orang Yahudi Secara linguistik Secara konteks Secara sejarah Secara perspektif Tidak ada sama sekali Ya tapi kalau misalnya Apa namanya Walaupun bagaimana juga ya Kan Islam itu Adalah Eh Quran adalah Kitab pelengkap Atau juga mungkin Bisa jadi Kitab yang turun Sebagai Melengkapi kitab-kitab sebelumnya Kan Alubait ya Gini Injil Taurat Jabur Tapi bukan yang Ada sekarang kan Iya Quran Itu mempunyai Tiga fungsi mas Yang pertama Dia adalah musodik Musodik artinya Membenarkan Kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya Taurat Jabur Injil Setelah itu Yang kedua adalah sebagai Al-Muhaymin Batu ujian Pengoreksi Jadi Batu ujiannya Atau standarnya adalah Quran Yang di kitab-kitab sebelumnya Yang dipahami salah Dan segala macam Itu dikoreksi oleh Quran Kemudian Yang terakhir Fungsinya adalah sebagai Al-Muhayin Artinya Dia sebagai yang menjelaskan Misalan-salahan tersebut Contoh Misalnya seperti Nabi Isa Tidak dibunuh Dan tidak disalib Yang disalib Padahal orang diserupakan Itu adalah bagian dari penjelasan Apa yang dianggap salah Di dalam kitab-kitab sebelumnya Kalau dikoreksi Misalnya contoh Mas pernah dengar gak? Atau pernah baca gak di Quran? Kisah tentang Nabi Nuh Misalnya Mabuk anggur telanjang Di Quran? Gak ada Pernah gak dengar Nabi Harun Abangnya Nabi Musa Membuat patung sapi Untuk disembah Berhala Gak ada Nabi loh Pernah gak dengar cerita Nabi Daud Berzinah sama Binor Gak ada Pernah gak dengar Kisah tentang Nabi Sulaiman Atau Salomo Itu Pernah musrik Gak ada Pernah gak dengar Kisah tentang Nabi Ayub Yang diuji oleh Allah SWT Eh yang diuji Tetapi dia menghujat Atau menyalahkan Allah Karena dia menerima ujian Gak ada Gak ada Di Quran gak ada kan? Gak ada Di dalam Bible Begitu ceritanya Jadi Dikoreksi oleh Quran Gak ada yang namanya Nabi Daud itu Berzinah dengan Binor Yang ada Nabi Daud Pernah membuat Sedikit kesalahan Pada waktu beliau Dipertanyakan oleh Umatnya Setelah berbuat kesalahan Mengaku Bertobat Diampuni Selesai Karena sekarang Dengan belajar Kristologi seperti ini Mas Saya sudah bisa Membuktikan Bahwa ternyata Yang menulis Lima kitab Musa Bukan Nabi Musa sendiri Ya Kitab Nefi'im itu Juga Ditulis Ratusan tahun Bahkan ribuan tahun Setelah Nabi Musa Kemudian Begitu juga Yang kita Bahkan Yang lima kitab Musa itu Ditulis Kira-kira Hampir seribu tahun Setelah Musa Gak ada Dan Ada lagi Nanti Pada zaman Disebut Zaman Pebuangan Di Babylonia Di Babylonia itu Sudah ada Mazab-mazab Ada teori Yang menyatakan Bahwa yang menulis Atau yang menjadi Kisah Sumber kisah Di dalam lima kitab Musa itu Ada empat sumber Ada kelompok Elohis Ada kelompok Yavis Ada kelompok Deutronomis Ada kelompok Chrisley Empat kisah sumber ini Yang masuk ke dalam Lima kitab Musa Itulah makanya Kenapa di dalam Lima kitab Musa Yang ada di dalam sini Banyak kontradiksi Karena banyak Kisah-kisah Yang diceritakan Berulang Jadi ada Kisah-kisah Yang diceritakan Berulang Disebut menjadi Doblet Atau triplet Bahkan Bukan cuma dua kali Dikisahkan Tapi sampai ada yang Tiga kali Karena dikisahkan Dua kali Terjadilah perbedaan Padahal dikisah yang sama Padahal dikisah yang sama Kenapa bisa berbeda Karena sumber kisahnya berbeda Yang ini mungkin dari Elohis Yang ini mungkin dari Kelompok Yahwis Waduh Jadi teman-teman semuanya Kalau ingin tahu lebih detail Mau ngga silahkan Mengatakan kodon Kodon ini berapa kali sih Peran debat Bukan debat ya Diskusilah Ibaratnya diskusi Kalau yang resmi Di tempat yang Apa di resmi Di hotel gitu ya Itu kurang lebih Udah Tiga-empat kali ya Tiga-empat kali Kalau yang biasa aja Di studio Atau di tempat ini Udah sering Udah sering Memang juga dalam Pencarian Ibaratnya Ada juga Pendeta yang penasaran Datang ke tempat saya Mau bicara tentang Nubuat ini Begitu saya bukain gini Nggak lama Diem Udah selesai Dia nggak bisa membantai ini Karena ini adalah sumber Dari kitabnya Mbiya Dengan perubahan Dari sini ke sini Saya bisa buktikan Nih Penerjemahannya Nggak konsisten Kenapa satu kata ini Diterjemahkan disini Menjadi ini Kenapa kata yang sama Di ayat yang lain Diterjemahkan dengan kata lain Nggak bisa jawab Ketika akhirnya Menemukan Islam nih Tanggal berapa tuh 25 Juli 2014 Bersiadat Bersiadat Dua hari sebelum lebaran Di sebuah pondok pesantren Yang ada pantiasuhannya Nah ada cerita sedikit lucu gini Pada waktu saya dateng Sore-sore itu ya Saya bilang sama Pak Ustadznya Stad saya mau Mau masuk Islam Ya ditanya sedikit Kenapa Semacam Udah ceritain Saya disuruh pulang Nggak langsung disandatin Kenapa emang? Disuruh pulang Pak Donde pulang Besok pagi Sebelum subuh Mandi besar Setelah mandi besar Jam 6 pagi kesini Bener Udah pulang Besoknya baru mandi besar Setelah subuh Baru saya dateng Ke pesantren lagi Baru disandatin Saya mikir waktu itu Malam itu Kalau saya mati Gimana sih? Tapi diampuni juga Ya insya Allah Tapi saya mikir Kalau saya belum bersahadat Saya udah mati duluan Gimana? Jadi sebenarnya Orang bersahadat Tidak harus mandi besar dulu Atau tidak boleh ditundas Maleman Bersahadat langsung bersahadat Di Inggris Orang berdebat di pinggir jalan Langsung sahadat Langsung sahadat Nanti kalau mau diulang Di masjid boleh Ya itu Secepat mungkin Tapi sahadat itu langsung Tidak harus Mandi besar Tidak harus sunat dulu Yang penting sahadat dulu Terus reaksi keluarga gimana? Reaksi keluarga sih Alhamdulillah keluarga saya Bukan keluarga yang Mudarat lah ya Gimana gimana lah Bebas orang Bahkan kan saya bilang tadi kan Ayah saya 7 tahun sebelumnya Duluan masuk ke Islam Yang nanya saya Cuman kakak perempuan saya Lu ngapain masuk ke Islam? Kita orang dari Keturunan Chinese Kalau memang Banyak stigma-stigma Yang masuk ke dalam otak kita Bahwa Islam itu Islam itu agamanya orang miskin Islam itu agamanya teroris Islam itu agamanya koruptor Islam itu agamanya orang yang ngemis Si lampu merah Islam itu agamanya orang yang masuk penjara Itu stigma yang kita terima begitu Tapi orang Apakah pernah mikir Bandar-bandar narkoba yang di Meksiko itu agamanya apa? Copet-copet yang di Brazil itu agamanya apa? Orang-orang yang di penjara Atau yang ngemis di Filipina itu agamanya apa? Itu adalah stigma yang salah sebenarnya Alhamdulillah keluarga saya sih bukan keluarga yang Melarang orang pindah agama Cuman kakak perempuan gue aja yang nanya Lu ngapain masuk ke Islam Saya cuman bilang gini Gue mau ikut Yesus Kaget ya Loh selama ini kan kita ikut Yesus Enggak selama ini kita ikut Paulus Terus kakak gimana? Masih Kristen sampai sekarang Belum pernah dialog? Ya cuman itu aja dialognya Pertama kali dan terakhir dialog ya cuman itu aja Udah setelah itu Akhirnya dia cuman bilang Yaudah lah masing-masing gitu Masing-masing aja ya? Tapi di keluarga yang muslim cuma koronnya aja? Enggak sama papa saya Berdua ya? Papa saya dan saya Di keluarga besar juga itu Enggak ada yang masuk ke Islam Cuman saya dan papa saya Waduh Guys ini Pengembaran Banyak mungkin yang salah Saka mengenai Islam ya Luar biasa emang 100 tahun terakhir itu Dibikin framing buruk Mengenai Islam ya kan? Bagaimana Islam itu Terori Miskin Segala macem Itu baru 100 tahun terakhir Karena 10 tahun itu adalah Kejayaan Makanya yang kita denger Sekarang kan adanya Cuman Islamophobia Pernah denger Christianophobia? Enggak ada Tapi ini uniknya gini Memang Mungkin banyak yang Apa Salah persepsi ya Bahwa memang Islam itu sempurna Tapi Orang Islamnya itu gak sempurna Orang muslimnya banyak salah kan Banyak ya Makanya informasi Bahwa tadi Ngomongin mengenai teknologi Segala macem Atau juga science Gitu ya Kalau temen-temen Baca buku Mengenai golden age Gitu ya Kita bisa menikmati Berbagai hal Yang kita rasakan Sekarang ini Wasilah dari Palimun muslim ya Bisa nonton youtube Wasilah dari Penemu optik Ibnu Haitam Bisa kemudian Naik pesawat Ibu fitnas Bisa kemudian Ada robot mobil Segala macem Aljabar Algoritma Internet Itu penemunya Berasal dari mana Kalau gak dari aljabar Algoritma Tanpa ahlawarizmi Gak ada Gak bisa komen di youtube Kalau gak ada ahlawarizmi Gak ada internet Gak ada Bahkan semua teknologi Pasti butuh matematika Betul Yang menemukan matematika Adalah ahlawarizmi Itu Semua ilmuwan yang kita sebutkan Dapat ilmuwannya dari Alquran Oke baik Kalau sebelumnya ditutup Kira-kira Apa nih Kata-kata mutiara terakhir Sebulan ya Terakhir ya Jadi yang saya pelajarin Akhirnya saya menemukan kesimpulan gini Menjadi oon itu haram di islam Karena di quran banyak dikatakan ya Istilahnya firman Allah Yang menantang kita gitu Eh apa lu gak mikir Eh apa lu gak pake otak Eh apa lu gak ber Merenung Apa lu gak berpikir Apa gak Apa namanya Mengingat Atau memahami Banyak sekali ayat-ayat Yang seperti itu Jadi kita dituntut Untuk berpikir Oh Di dalam islam gitu Allah subhanahu wa ta'ala Sudah menciptakan ini Sudah menciptakan Eh pikir Apakah otak gitu Ya Allah ini maha kuasa Maha pencipta Maha penyayang Maha pengasih Semuanya itu Apa Bisa dilihat Bisa dipikirkan Dengan segala ciptaan Yang kita bisa lihat Jadi bukan Bukan Allah sendiri Harus turun jadi manusia Kita melihat Allahnya gitu Itu gak ada begitu Di islam Jadi Oon itu haram Tapi sayang sekali Banyak yang belum Maka Ya Sekali lagi kita ingatkan Islam itu sempurna Menurut saya ini Yang juga banyak orang muslimin Islam itu sempurna Tapi orang islamnya Belum Banyak yang gak sempurna Banyak yang Masih males Enggak Yang ada kuran Ada yang bisa Ada yang gak Bisa baca Ada yang enggak Yang bisa baca Belum nentuk Faham artinya Yang paling penting Yang paling penting Belum semua muslim Melaksanakan Atau mengamalkan Quran Belum tentu Belum banyak Atau belum semua Malah banyak yang belum Ya untuk teman-teman Yang mungkin dalam keadaan Sekarang ini Dalam proses Mencari tahu Monggo silahkan Bisa juga DM ke Instagram Kodondi Atau juga follow Instagramnya Apa kok? Instagramnya Dondi.tan Dondi.tan Terima kasih Kodondi Mudah-mudahan Jadi Pak Lajari Pak Tantum Dan juga keluarga Dan juga teman-teman semuanya Mudah-mudahan Bermanfaat Tayangan ini Sampai ketemu lagi Di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh